Pemirsa meroketnya harga tanaman hias buat sejumlah pelaku kejahatan di sejumlah daerah beraksi. Beragam modus dijalani termasuk berpura-pura jadi polisi. Sayangnya korban enggan melapor sehingga komplotan pelaku pun melenggang bebas. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Polis Line hari ini. Semoga dengan informasi yang kami sampaikan bisa membuat Anda selalu waspada. Akan aksi kejahatan yang bisa terjadi kapan saja, dimana saja. Saya Fazilah Kairudisa, pamit undur diri. Terima kasih. Salam Polis Line. Gelar pencuri kekinian sepertinya cocok disematkan untuk ibu berbaju hitam ini. Karena demi mengikuti tren di masa pandemi, ibu tambun ini menyasar tanaman hias warga jalan Bahkora 2, Pematang Seantar, Sumatera Utara. Tanaman yang direbut tanpa perlawanan ini bernama gelobang cinta. Sementara di dua pot yang tertutup gelap itu berjenis aglaonema atau seri rejeki. Bu, kenapa mengumpulkan rejeki dengan mencuri sih? Entah untuk koleksi pribadi atau urusan jual-beli, usai mencuri, si ibu tambun lari dengan sebuah mobil yang sabar menanti sedari tadi. Meski si pencuri tidak sadar ada kamera pengawas yang mengintai tanaman hias, Rosenta, sang pemilik berhati baik ini, mengikhlaskan tumbuhan hijaunya yang berharga Rp600.000 ini. Rosenta nggak rela jika pelaku di penjara hanya karena tiga pot. Tuh kan, Bu? Harusnya minta aja biar nggak malu. Entah ada hubungan kerabat atau nggak, virus tanaman hias juga hinggap ke seorang pemuda di Binjai, Sumatera Utara. Di tengah temaramnya malam, si Fir bercocok tanam di halaman orang. Jajaran dedaunan hijau yang menawan mata dan rupiah milik warga Binjai Barat ini dipindahkan dari persemayamannya yang nyaman ini. Tanpa hati-hati, Fir mencabut tanaman yang diantaranya si daun seri rejeki. Untung tak dapat diraih, malang pun tak dapat ditolak. Dari hasil penjualan 10 tanaman hiasa harga Rp700.000, Fir hanya dapat jatah Rp50.000. Sebungkus rokok berikut dinginnya dinding penjara. Karena usai mencuri dan bagi hasil yang tidak adil, Fir dicokok di rumahnya lantaran sepatu putihnya. Tim Liputan Ainews melaporkan.